Pemirsa seorang narapidana wanita yang tengah hamil tua menjerit kesakitan saat mengalami kontraksi di dalam sel rumah tahanan kelas 2B, Salatiga, Jawa Tengah. Sempat membuat panik, korban kemudian dievakuasi ke ruang kesehatan untuk mendapatkan penanganan medis. Kepanikan terjadi saat narapidana wanita bernama Pika Ningsi mendadak mengeluh kesakitan di dalam sel rutan kelas 2B, Salatiga, Jawa Tengah. Perempuan yang tengah hamil 9 bulan ini kemudian dibandingkan sedangkan teman-teman yang meminta bantuan pedugas. Tapi yang tengah hamil tua ini pun dievakuasi ke ruang kesehatan untuk mendapatkan penanganan medis. Kita semua panik, bingung. Ya, otomatis kita langsung panggil pedugas dengan cara tadi menjanjikan emergency call. Bantu karena adanya emergency call ini, akhirnya penanggapan kita dari para petugas juga sangat cepat. Ya, alhamdulillah sekarang sudah direwat di rumah sakit yang dekat sini. Saat ini emergency call atau tombol darurat dipasang di seluruh kamar sel rutan Salatiga untuk mencegah terjadinya kondisi darurat seperti keributan, kebakaran, ataupun bencana alam. Ini dikarenakan memang keterbatasan jumlah petugas kami, jadi tiap-tiap kepala kamar yang ada di rutan Salatiga ini selalu kita berikan sosialisasi tentang penanganan-penanganan baik bencana alam maupun kebakaran ataupun perkelayan agar segera menghubungi petugas dengan memencet tombol emergency tersebut. Mengantisipasi terjadinya kebakaran seperti delapas tangerang, rutan Salatiga juga melakukan langkah pencegahan dengan pengecekan bersekala dan perawatan genset serta rangkaian panelistrik. Dari Kota Salatiga, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, AINUS, melaporkan.